Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa untuk mau tahu lebih lanjut apa dan bagaimana sih cara kerja dari Inos C19, ini sudah bergabung bersama kami Prof. Rianarto Sarno, Ketua Inventor Inos C19 ITS ya, Tokovis 19 ITS. Ya, langsung saja kita sapa. Selamat siang Prof. Rian. Selamat siang, salam sehatan semuanya. Salam sehat. Prof. Rian, saya mau langsung saja terkait dengan inovasi ini. Inos C19, bisa dijelaskan, ini sejak kapan sebenarnya inovasi ini dikembangkan? Ya, sebetulnya kalau Electric Nose itu sudah riset lama, sudah lima tahun, mulai tahun 2016. Kemudian untuk berbagai macam aplikasi, misalnya mengenali formalin di makanan, mengetahui kualitas daging, mengetahui kemurnian suatu daging sapi dan sebagainya. Nah, kemudian di era COVID ini mulai April kira-kira tahun 2020 itu dimulai. Kemudian mulai, lebih efektif itu mulainya Oktober 2020. Nah, kemudian, ya. Silahkan dilanjut, Prof. Ya, kemudian karena memang di COVID ini kan sudah banyak perlitian. Kemudian khususnya yang penciri-penciri atau penanda atau biomarker yang ada di paru-paru, di nafas, di air ludah, begitu. Nah, kemudian kami berpikir bagaimana mencari suatu penanda atau biomarker yang di tempat yang non-infectious, yang tidak mengandung virus, begitu. Kemudian kami mencoba yang pada bau keringat ketia, gitu. Karena di ketia itu banyak pelanggaran penyak keringat. Tetapi bau tersebut pastinya secara biokimia atau yang disebut volatile organic compound itu, itu belum ada referensinya. Jadi sampai bulan Januari tahun 2021, macam volatile organic compound yang dikeluarkan dari suatu penyakit COVID-19 ini, atau COVID-19 ini, itu belum pasti. Nah, karena belum pasti, belum diketahui, maka untuk membedakan bau yang positif, sehat, atau negatif, maaf, positif yang penyakit atau yang negatif yang sehat, itu kami menggunakan yang namanya sensor array, sensor skala lebar, gitu. Spektrumnya lebar. Nah, Alhamdulillah dari spektrumnya lebar ini, kami dapat menemukan penciri-penciri atau biomarkernya antara yang positif dan negatif COVID-19. Nah, kalau sudah menemukan pencirinya itu, kemudian kami traininglah metode artificial intelligence untuk mengenali lebih lanjut, gitu kira-kira. Nah, cara kerjanya seperti apa, Prof Rian? Karena ini kan diklaim memiliki keakurangan hingga 91 persen, gitu. Ya, jadi cara kerjanya adalah alat kami itu menggunakan selang, kira-kira 60 cm, gitu. Nah, selangnya itu ujungnya ada kasar, kain kasar, kemudian dikempit di ketiak. Jadi dikempit, gitu. Jadi dikempit ketiak, nah kemudian dihisap. Jadi alatnya ada pompa hisapnya. Jadi baunya itu dihisap, kemudian masuk ke dalam alat ini, nah kemudian diproses nanti. Diproses itu oleh sensor gas, kemudian nanti bisa menjadi sinyal-sincal yang diproses oleh artificial intelligence untuk membedakan sehat atau sakit. Oke, Prof Rian, ini terkait dengan upaya untuk bisa dikomersialkan ke masyarakat. Sampai saat ini, prosesnya sudah sejauh mana, Prof Rian? Ya, jadi sekarang itu masih uji profile. Kalau uji profile nanti itu berhasil, artinya uji profile ini tujuannya, targetnya adalah membuat suatu model artificial intelligence yang akurasinya cukup tinggi, antara 93, 94, gitu lah, kira-kira. Dan bahkan nanti kalau datanya makin banyak, dia bisa sampai 97 persen, tidak tinggi, gitu. Nah, kalau uji profile sudah bagus, tahap berikutnya adalah uji diagnostik. Nah, uji diagnostik ini nanti kemudian mencapailah akurasinya kira-kira 95, bahkan lebih. Nah, itu kemudian syarat dari izin edar. Baik, terima kasih Prof Rian Narto sudah bergabung bersama kami. Semoga dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dari ITS ini bisa kemudian membantu terkait dengan screening terhadap kesehatan, terkait dengan testing dari pandemi COVID-19. Sekali lagi, terima kasih. Prof Rian sudah bergabung bersama kami.